Raja Wali Hitam Jilid II. Dan aku akan menemani dia, bukan untuk mengeroyukmu. Aku akan hadir sebagai saksi pertandingan antara kalian, kata Chinlan mendahului suaminya. Baik, kalian berdua boleh datang. Aku akan menunggu di sana setelah berkata demikian. Siang Koanbok meloncat dan pergi dari situ melalui panar tembok yang berada di belakang taman. Melihat betapa kakek itu dapat masuk ke taman tanpa diketahui penjaga, padahal cuaca masih terang, dapat dibayangkan betapa lihainya kakek itu. Setelah kakek itu pergi, barulah Chinlan merasa khawatir akan keselamatan suaminya. Dia lihai sekali, Liko. Dapatkah engkau menandinginya dan mengalahkannya Tianli tersenyum, penuh kepercayaan kepada diri sendiri? Jangan khawatir, Lan Moi, dia tidak akan dapat mengalahkan aku dengan mudah. Yang menguntungkan aku, dia sudah mulai tua dan tentu tenaganya sudah berkurang. Kalau dia menantangku untuk mengukur kepandayan, hal itu tidak menjadi soal, akan tetapi yang membuat aku menyesal adalah bahwa tantangannya itu untuk membalas dendam kematian putranya. Dengan begitu, tentu dia akan bertanding mati-matian dalam usahanya membalas dendam. Aku khawatir satu di antara kami terpaksa harus berkelahi sampai dapat merobohkan lawan, sebuah pertandingan antara mati dan hidup. Aku tidak takut, akan tetapi aku tidak ingin membunuhnya, akan tetapi, dia yang menghendaki demikian, maka jangan ragu-ragu, Liko. Keraguanmu akan merupakan kelemahan yang membahayakan dirimu sendiri. Tianli mengangguk dan untuk menghibur hati istrinya agar jangan gelisah memikirkan pertandingan yang akan diadakan besok pagi, dia lalu menggandeng tangan istrinya dan diajak masuk ke dalam rumah. Malam itu Tianli tidur dengan nyenyak, sedikitpun dia tidak merasa khawatir akan apa yang terjadi besok. Dia bukanlah orang yang suka dihantui pikirannya sendiri. Apa yang akan datang besok, akan dihadapi besok pula. Dia penuh kepercayaan kepada diri sendiri, bukan berarti meremahkan orang lain, melainkan pendiriannya, dia setiap saat akan berani menghadapi apa saja. Yang landasannya adalah kebenaran. Selama dia bertindak benar, apapun akibat tindakannya itu, akan dihadapi dengan tabah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chinlan sudah bangun. Wanita ini yang lebih gelisah sehingga semalam agak sukar tidurnya. Hatinya penuh kekhawatiran akan keselamatan suaminya. Pagi-pagi sekali ia telah mempersiapkan makan pagi untuk suaminya. Setelah Tianli terbangun dan mandi, mereka lalu makan pagi. Tianli bersikap seperti biasa, akan tetapi Chinlan amat pendiam pagi itu. Kemudian mereka berkemas dan Tianli membawa sebatang tongkat yang menjadi senjata utamanya. Dengan tongkat itu ia dapat memainkan hok motung, tongkat penaluk iblis, yang amat lihai. Kemudian keduanya pergi menunggang kuda menuju ke pintu gerbang utara. Para penjaga di pintu gerbang mengenal panglima mereka, dan biarpun mereka merasa heran melihat panglima mereka pergi berdua dengan istri tanpa pengawal dan berpakaian sebagai rakyat biasa, mereka tidak berani bertanya. Mereka semua tahu belaka bahwa panglima muda mereka ini adalah seorang pendekar yang sakti, demikian pula istrinya. Mungkin keduanya akan berburu binatang di hutan, pikir mereka. Suami istri itu menjalankan kuda mereka perlahan-lahan menuju ke sebuah hutan tak jauh dari pintu gerbang. Sebuah hutan buatan yang penuh dengan binatang hutan, yang dijadikan tempat berburu binatang oleh kaisar dan keluarganya. Matahari mulai menyinarkan cahayanya yang hangat dan pagi itu cerah dan indah sekali. Setelah tiba di tengah hutan, di tempat terbuka yang merupakan padang rumput, mereka melihat siang koan bok telah berdiri di sana dengan dayung baja di tangannya. Bagus, kalian berdua datang. Seng Tianli, turunlah dan mari kita mulai bertanding kata siang koan bok sambil melintangkan dayung bajanya. Lanmoy, jagalah kuda kita, kata Tianli dan dia pun melompat turun dari atas punggung kudanya. Pedangnya tergantung di punggungnya dan dengan tenang dia melangkah menghampiri siang koan bok. Setelah menjura dengan hormat dia pun berkata, suaranya tenang namun tegas. Siang koan locian pwe, sebelum kita bertanding, untuk terakhir kalinya aku hendak memberi tahu kepadamu bahwa pertandingan ini sama sekali tidak kuinginkan. Di antara kita sesungguhnya tidak ada permusuhan apapun. Kematian putramu adalah kematian wajar dari seorang yang tewas dalam perang sehingga tidak perlu disesalkan. Sekali lagi aku minta agar engkau menyadari hal ini dan membatalkan pertandingan yang tiada gunanya ini, Seng Tianli, sejak dahulu engkau selalu menjadi penghalang bagiku. Andai kata puter aku tidak tewas di tanganmu sekalipun, aku tidak pernah merasa menjadi sahabatmu, melainkan sebagai musuh. Sudahlah, jangan banyak cakap lagi. Mari kita mulai Tianli menghela nafas panjang. Dia percaya bahwa sebagai seorang datuk besar, siang koan bok merasa pantang untuk bertindak curang, untuk melakukan pengeroyokan. Dia pun maklum melihat sikap datuk itu bahwa tak mungkin dia membujuknya lagi, maka dia pun melangkah maju dan mencabut pedang Jit Goat Sin Kiam dari punggungnya. Menghadapi seorang lawan seperti siang koan bok dia tidak boleh bersikap ragu atau sungkan lagi. Lawan ini terlalu tangguh dan dayung bajanya hanya dapat dilawannya dengan pedang saja. Kalau begitu baiklah, locian pwe, aku sudah siap, katanya tenang. Chin Lan menalikan kendali kedua ekor kuda pada sebatang pohon dan ia menonton pertandingan itu dengan metel, tak berkedip dan hati terguncang tegang. Lihat serangan bentak siang koan bok dan mulailah dia menyerang. Dayung bajanya menyambar dengan dasyatnya ke arah kepala Tianli. Dayung itu kuat dan keras sekali. Sebongkah batu besar akan hancur terkena pukulan dayung itu, apalagi kepala waang. Tianli mengelah ke bawah dan ketika dayung menyambar ke atas kepalanya, dia pun membalas dengan tusukan pedang ke arah pahalauan. Siang koan bok mengangkat kaki dan mundur ke belakang, dayungnya diayunkan berputar dan kembali menyambar ke arah tubuh Tianli. Pemuda itu menggunakan segala kelincahan tubuhnya untuk mengelak dan berlomcatan menghindar sambil kadang-kadang membalas dengan pedangnya. Makin lama gerakan mereka menjadi semakin cepat sehingga dayung dan pedang tidak nampak bentuknya lagi, sudah berubah menjadi segulungan besar sinar kehitaman dan pedang itu pun berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung. Hanya kadang-kadang saja kalau kedua senjata bertemu dan mengeluarkan bunyinya ring, diketahui bahwa dua gulungan sinar itu adalah senjata-senjata yang ampuh. Siang koan bok menyerang dengan pengorahan seluruh tenaga dan kepandainya. Dia mainkan dayung baja itu dengan ilmu SWE kutpang, tongkat penghancur tulang, dan dayungnya berubah menjadi segulungan sinar kehitaman yang mengeluarkan angin dasyat. Wir-wir-wir dayung itu menyambar-nyambar dalam jarak agak jauh karena senjata itu merupakan senjata yang panjang. Akan tetapi Tian Li adalah seorang lawan yang sakti. Pemuda ini telah memiliki ilmu kepandain yang tinggi dan juga pengalaman bertempur yang banyak. Dia mainkan ilmu pedang Jit Goat Kiam Sud, ilmu pedang matahari dan bintang, dan menggunakan kelincahannya untuk menghindari semua sambaran dayung. Sementara itu dia pun membalas dengan serangan pedangnya yang merupakan sinar-sinar maut. Chin Lan yang menonton pertempuran titik itu hampir tidak pernah berkedip. Ia merasa kagum bukan main dan diam-diam ia harus mengakui bahwa kakek itu luar biasa lihainya. Kalau ia yang maju melawannya, tak mungkin ia dapat bertahan lebih dari 50 jurus. Akan tetapi ia percaya penuh akan kemampuan suaminya dan ia pun menonton dengan jantung berdeguh penuh ketegangan. Tian Li juga maklum bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan fawannya. Dayung kakek itu sungguh hampuh dan berbahaya sekali. Dia harus dapat membuat kakek itu melepaskan dayungnya karena selama kakek itu menggunakan dayung itu sebagai senjata, agaknya akan sukar sekali baginya untuk mendapat kemenangan. Akan tetapi pandang matu dan pendengaran Tian Li awas sekali. Dia melihat betapa wajah kakek itu menjadi agak pucat dan napasnya terasa pendek. Ini menunjukkan bahwa kakek itu telah lelah. Inilah satu-satunya kelemahan lawannya. Karena usia tua, maka daya tahan kakek itu menurun banyak. Tenaganya memang masih amat kuat, akan tetapi daya tahannya menurun dan napasnya memburu. Tian Li menggunakan kesempatan itu untuk mendesak iawannya. Pedangnya menyambar-nyambar dengan ganas dan ketika kakek itu membalas dengan ayunan ke arah pinggangnya, dia miringkan tubuh, mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya dan membacok ke arah tengah-tengah dayung itu. Singgat, trak dia berhasil. Dayung itu patah menjadi dua potong. Tian Li meloncat ke belakang. Sudah cukup, Tio Siampu. Senjatamu sudah rusak katanya untuk menghentikan pertandingan. Akan tetapi siang koan bok memandang ke arah dua potong dayung yang tinggal pendek itu di kedua tangannya, lalu membuangnya ke atas tanah sambil meludah. Kemudian dia ya membentak. Hanya dayungku yang patah, aku belum kalah katanya dan dia lalu menggerak-gerakan kedua tangannya yang berubah menjadi, kehijauan, tanda bahwa kedua tangan itu mengandung hawa beracun yang amat jahat. Itulah ilmu pukulan tangan kosong beracun yang disebut bantuk ciang, tangan selaksa racun, yang dasyat bukan kepalang. Tian Li adalah seorang pendekar sejati. Melihat lawan sudah kehilangan senjata dan kini maju dengan tangan kosong, dia pun segera memasukkan pedangnya di sarung pedang yang tergantung di punggungnya dan menghadapi siang koan bok dengan tangan kosong pula. Dia maklum akan hebat dan berbahayanya bantuk ciang, maka dia pun mengerahkan tenaga Tian Te Xin Kang ke dalam kedua lengannya sampai ke ujung-ujung jari untuk melindunginya dari hawa beracun di kedua tangan lawan, kemudian dia memasang kuda-kuda dengan kedua lengan terpentang lebar seperti sayap dan kaki kirinya diangkat seperti seekor burung sedang terbang. Dan inilah pembukaan dari ilmu silat tangan kosong yang disebut silat elang terbang, huyeng kun. Melihat pemuda itu sudah siap, siang koan bok mulai dengan serangannya dibarengi bentak karnia yang dasyat, hiyaaat, tubuhnya menerjang maju, kedua tangan memukul bergantian ke depan. Akan tetapi gerakan Tian Li amat gesit seperti seekor burung, dia mengelak beberapa kali dan membalas dengan sapuan kakinya. Datuk itu melompat ke atas untuk menghindarkan sapuan dan ketika tubuhnya turun, kedua tangannya sudah menyerang lagi dengan hantaman atau cengkeraman. Cengkeraman tangan siang koan bok bahkan lebih berbahaya dari tamparannya, karena cengkeraman ini mengandung ilmu jiu-jitsu yang dipelajarinya dari tokoh Jepang. Sekali kena di cengkeram, jangan harap dapat terlepas lagi dan tubuh lawan tentu akan ditekuk dan dibanting. Namun Tian Li agaknya maklum akan kelihayan kedua tangan lawan itu. Dia mengandalkan kecepatannya untuk menghindar sambil membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya. Sekali-kali kedua tangan mereka beradu dan ketika kedua lengan itu bertemu, keduanya merasa tubuh mereka tergetar hebat. Siang koan bok terkejut melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh ketika beradu lengan dengannya. Hawa sin keng yang amat kuat melindungi kedua lengan pemuda itu menolak hawa beracun dari bantuk Chiang yang dimainkannya. Kembali Chin Lan harus menyaksikan pertandingan yang mendebarkan hatinya. Ia merasa tegang sekali dan diam-diamis menyesalkan mengapa suaminya tidak menggunakan pedangnya. Ia khawatir sekali melihat betapa kedua tangan kakek itu berwarna kehijauan tanda bahwa kedua tangan itu mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Akan tetapinya muda itu tidak berkata sesuatu, hanya di dalam hati saja ia berdoa untuk kemenangan suaminya dan menonton dengan kedua mata jarang berkedip dan hati tegang. Perkelahian itu memang hebat sekali. Biarpun kini keduanya hanya mengandalkan kedua tangan dan kaki, namun serunya tidak kalah ketika mereka menggunakan senjata tadi. Suara pukulan mereka menderu-deru, membawa angin pukulan bersiutan dan ketika kedua lengan bertemu, tanah yang diinjak Chin Lan seakan turut begetar. Akan tetapi ternyata bahwa kakek itu kalah dalam daya tahan. Keringatnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Dari kepalanya mengetu luap dan napasnya mulai memburu. Melihat ini, Tian Li merasa girang dan dia ingin mengalahkan kakek itu karena kelemahannya ini. Dia akan bertahan terus sampai kakek ini kehabisan tenaga sendiri dan terpaksa menghentikan perkelahian itu. Xiang Kuan Bok juga merasa betapa tubuhnya sudah lelah, akan tetapi dia melihat lawannya masih segar. Dia tidak akan menang kalau mengandalkan kekuatan daya tahan dan pernapasan. Dia harus mengirim pukulan maut yang tidak akan dihilangkan lawan, tiba-tiba kakek itu meloncat ke depan dan menekup kedua lututnya. Dengan tubuh setengah berjongkok itu dia menghentamkan kedua tangan dengan telapak tangan terbuka, mendorong sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Angin pukulan dasyat menyambar dan mengejutkan hati Tian Li. Dia tidak dapat lagi mengelak, maka jalan satu-satunya baginya hanya menyambut pula dengan kekerasan. Dia pun mendorongkan kedua tangannya yang terbuka sehingga kedua pasang tangan itu bertemu di udara dengan tenaga yang dasyat. Wu-u-u-ut, des pertemuan antara dua pasang tangan itu dasyat bukan main. Tubuh Tian Li terdorong ke belakang walaupun kedua kakinya masih tetap memasang kuda-kuda. Dia merasa dadanya agak sesak dan cepat dia mengambil napas panjang. Akan tetapi siang koan bok terhuyung ke belakang dan baru berhenti setelah punggungnya menabrak sebatang pohon. Dia bersandar di pohon itu sambil memejamkan kedua matanya, darah segar mengalir dari ujung bibirnya. Chin Lam cepat menghampiri suaminya yang bernapas dalam sambil memejamkan mata pula. Liko, engkau tidak apa-apa tanyanya khawatir. Perlahan-lahan Tian Li membuka matanya, memandang kepada istrinya, menghela nafas, tersenyum dan menggeleng kepala. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia lalu memandang ke depan dan melihat siang koan bok yang bersandar di batang pohon sambil memejamkan matanya. Melihat darah segar mengalir di ujung bibir kakek itu, tahulah Tian Li bahwa kakek itu telah terluka dalam yang cukup parah. Locian PWE, katanya, bersediakah locian PWE untuk kuobati dia menawarkan. Siang koan bok membuka matanya dan sinar kebencian berkobar di dalam sinar matanya. Aku tidak butuh bantuanmu. Sekarang aku kalah, akan tetapi akan datang saatnya engkau yang kalah melawanku. Selama tinggal dengan terhauyung kakek itu lalu pergi dari situ. Tian Li bergerak hendak mengejar, akan tetapi pundaknya disentuh istrinya. Kalau dia tidak mau dibantu, itu salahnya sendiri, leku. Jangan pedulikan orang berkepala batu itu, Tian Li menahan langkahnya dan hanya memandang kepada kakek itu yang terus melangkah dengan terhauyung. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan penuh sesal. Betapa keras hatinya. Aku menyesal sekali tidak dapat menyadarkannya dari kekeliruannya. Dia kelak tentu akan merupakan ancaman bagi kita. Akan tetapi apa boleh buat, kita harus siap setiap saat menghadapinya. Suami istri itu lalu keluar dari dalam hutan, menunggangi kuda mereka dan kembali memasuki kota raja. Setelah terjadi peristiwa itu, semakin besar keinginan Tian Li untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai panglima dan hidup sebagai rakyat biasa. Dan bersama anak istrinya O, M.C.H., O.San Ke, sekarang kita akan ke mana tanya ceng-ceng kepada Hui San ketika mereka jalan bersama menuju ke utara. Aku akan pergi ke Hang San, akan tetapi hendak singgah di kota raja dan daerahnya untuk mengundang para tokoh Kang O di daerah itu. Kemudian di hari sana baru aku menuju ke Hang San untuk menghadiri pertemuan penting itu. Di sana engkau akan dapat bertemu dengan gurumu, Cheng Moi, baik, Sanko, aku akan ikut denganmu. Dan kebetulan sekali, kalau kita menuju ke kota raja, aku minta agar kita singgah dulu sebentar di rumah pamanku di Pauting. Aku tidak akan lama tinggal di sana, hanya menjemuk sebentar. Engkau tidak keberatan, Sanko tentu saja tidak. Pergi ke kota raja memang melewati Pauting dan pula aku pun ingin berkenalan dengan keluarga pamanmu. Bukankah engkau pernah mengatakan bahwa mereka adalah keluargamu terdekat kata Hui San sambil. Menatap wajah gadis itu dengan sinar matah, tajam penuh arti. Cheng-Ceng mengangguk dan kedua pipinya berubah kemarahan. Kalau seorang pemuda ingin memperkenalkan diri kepada keluarganya, hal itu tentu saja mempunyai arti penting. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi mereka memasuki pintu gerbang kota Pauting. Mereka menjalankan kuda mereka perlahan dan tepat di pintu gerbang mereka berpapasan dengan dua orang penunggang kuda lain yang keluar dari kota itu. Cheng-Ceng memandang kepada mereka dan wajahnya berubah berseri gembira. H.W.E. Li tanda seru. Lai Suheng dua orang penunggang kuda itu berhenti dan mereka memandang kepada Cheng-Ceng. So H.W.E. Li segera mengenalnya dan ia pun melompat turun dari atas punggung kudanya. Cheng-Ceng. Cheng-Ceng juga melompat turun dan di lain saat kedua orang gadis itu sudah berangkulan dengan gembira. H.W.E. Li dan Suheng, Huisan yang sudah turun dari atas kudanya memberi hormat kepada H.W.E. Li dan Suheng Ek yang dibalas oleh mereka dengan hormat pula. Cheng-Ceng melihat wajah mereka berdua yang sungguh-sungguh seperti sedang tegang, maka ia bertanya. H.W.E. Li lalu menggandeng Cheng-Ceng ke pinggir dan bicara dengan suara perlahan. Pagi tadi ayahku pergi. Memenuhi tantangan seseorang di luar kota dan kami hendak menyusul ke sana untuk kalau perlu membantunya. Ah, mengapa dia ditantang? Dan Paman Soheng pergi dengan siapa tanya Cheng-Ceng sambil mengerutkan alisnya. Biarlah aku ikut pergi untuk membantunya. Kalau begitu, mari kita menyusul ke sana, Cheng-Ceng, dan akan ku ceritakan di dalam perjalanan nanti. H.W.E. Li berkata. Cheng-Ceng segera menyetujui dan memandang kepada H.W.E. San San Ko, kita ikuti mereka sebentar. Siapa tahu pamanku membutuhkan bantuan kita, mereka berempat menunggangi kuda mereka keluar dari pintu gerbang dan di sepanjang perjalanan H.W.E. Li bercerita dengan singkat. Kiranya baru beberapa bulan yang lalu, di kota Pau Ting ada orang membuka perusahaan pengawal barang kiriman baru yang menggunakan nama Sin Leong Piao Kiok perusahaan pengawal barang naga sakti. Tentu saja Soe Chan tidak memperdulikan, biar ada 10 orang membuka Piao Kiok di Pau Ting, dia tidak akan dapat berbuat apapun karena orang bebas untuk membuka perusahaan. Akan tetapi, Sin Leong Piao Kiok yang baru itu menggunakan bendera yang sama dengan Kim Leong Piao Kiok, yaitu bendera yang bergambar naga. Hal ini tentu saja dapat dikatakan bahwa perusahaan baru itu sengaja menggunakan nama yang mirip dan memalsu bendera. Soe Chan dengan baik-baik telah mendatangi Piao Kiok itu dan menegur mereka, dan minta agar bendera mereka diubah dan tidak sama dengan bendera Kim Leong Piao Kiok. Akan tetapi pihak Sin Leong Piao Kiok tidak menanggapi bahkan mengambil sikap menantang. Sejak itu, kedua Piao Kiok seolah bermusuhan. Permusuhan berlarut-larut, H.W.E. Li mengakhiri ceritanya. Pada suatu hari mereka bahkan berani menyerang para Piao Su, pengawal, kami yang sedang mengirim barang ke kota raja. Tentu saja ayah menjadi marah karena banyak Piao Su kami terluka. Dia hendak mendamaikan dan mendatangi Sin Leong Piao Kiok, akan tetapi ayah bahkan ditantang untuk mengadu ilmu pada pagi hari ini di luar kota. Pagi tadi ayah pergi seorang diri, melarang kamu untuk ikut. Kami merasa tidak enak hati lalu menyusul, hem, Sin Leong Piao Kiok bertindak sewenang-wenang dan aku khawatir paman So Kang akan terjebak. Mari kita percepat perjalanan kita, kata Cheng Cheng. Akhirnya mereka tiba di tempat itu. Karena So Kang pergi berjalan kaki, maka dia tersusul dan baru saja dia tiba pula di tempat itu. Dan di sana sudah menanti Ji Kui, ketua Sin Leong Piao Kiok yang datang bersama lima orang kawannya. Ji Kui adalah seorang pria berusia kurang lebih lima puluh tahun, bertubuh tinggi kurus, mukanya merah dan matanya tajam bersinar, berdiri tegak sambil memegang sebatang tombak setinggi tubuhnya. Lima orang kawannya rata-rata berwajah bengis dan kejam yang sepatutnya dimiliki orang-orang jahat. Ketika So Kang melihat ketua Sin Leong Piao Kiok itu berada di situ bersama lima orang kawannya, dia tersenyum mengejek. Bagus sekali. Engkau menantang untuk bertanding satu lawan satu, akan tetapi ternyata engkau membawa lima orang teman, orang si Ji Ji Kui tertawa mengejek. Haha, demikian kecilnya limu, So Kang sehingga melihat kawan-kawanku engkau lantas ketakutan. Jangan khawatir, mereka ini hanya menjadi saksi saja atas pertandingan antara kita. Majulah dan bersiaplah untuk mampus di ujung tombaku akan tetapi sebelum So Kang menjawab, tiba-tiba terdengar seruan dari belakangnya. Ayah, So Kang menoleh dan melihat putrinya, So Hwe Ali datang bersama Lai Siong Ek dan dia pun mengenal Cheng Cheng yang datang bersama seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Setidaknya kedatangan mereka membesarkan hatinya karena kini kawan-kawan Ji Kui itu ada tandingannya kalau mereka membantu Ji Kui. Akan tetapi untuk tidak mendatangkan kesan buruk, dia menghardik putrinya dan muridnya atau calon mantunya, Hwe Ali dan Siong Ek. Mau apa kalian kesini? Cheng Cheng sudah melompat turun dari atas kudanya dan menghampiri So Kang, memberi hormat. Paman So, saya ikut datang untuk mewakilimu menghadapi orang ini. Hahaha, kiranya engkau pun bukan seorang yang jujur, So Kang engkau juga mengundang datang bala bantuan Ji Kui mengejek. So Kang sudah maklum akan kepandayan putri dan muridnya, dan dia pun percaya penuh akan kelihayan Cheng Cheng yang menjadi murid datuk pandai, maka hatinya menjadi besar. Belum lagi diingat pemuda yang datang bersama mereka. Pemuda itu tampan dan gagah, agaknya juga bukan seorang yang lemah. Maka dia pun berkata dengan suara menantang. Ji Kui, sekarang kita bicara seperti seorang laki-laki. Engkau berenam, aku berlima. Kita boleh saling bertanding dan melihat pihak mana yang lebih banyak menderita kekalahan. Engkau boleh mengajukan kawan-kawanmu itu dan aku mengajukan puteriku, muridku, keponakanku dan sahabatnya itu dalam pertandingan satu lawan satu Ji Kui yang merasa betapa pihaknya lebih banyak, tentu saja menerima tantangan itu. Apalagi pihak lawannya memiliki pembantu-pembantu dua orang gadis muda dan dua orang pemuda. Baik. Kita bertanding satu lawan satu. Pihak yang kalah harus membubarkan piau-kioknya dan meninggalkan kota Pau Ting dia lalu memberi isyarat kepada seorang pembantunya yang berkepala botak untuk maju. Si botak yang tubuhnya tinggi besar ini melangkah maju dan mencabut goloknya dengan sikap angkuh. Hayo, siapa di antara kalian yang berani melawan aku tanbangnya? Ayah, biar aku yang maju lebih dulu kata Soe Hwe Eli dan ayahnya mengangguk setuju. Hwe Eli mencabut pedangnya dan melangkah maju, memandang si kepala botak dengan sinar mati majulah, aku telah siap melawanmu bentak Soe Hwe Eli. Si kepala botak sertawa. Hahaha, nona muda. Aku khawatir kalau kulitmu yang halus itu akan menjadi lecet oleh golokku. Biarlah ku lawan engkau dengan tangan kosong saja. Dia beranggapan bahwa kalau melawan dengan kedua tangan kosong dia mempunyai banyak kesempatan untuk mencolek dan memegang tubuh sintal gadis cantik itu. Botak sombong. Lihat pedang Hwe Eli membentak dan pedangnya sudah berkelebat menusuk ke arah dada kepala botak. Si botak mengelak, akan tei api begitu dia mengelak, pedang Hwe Eli sudah mengejarnya dan mengirim serangan bacokan ke arah kepala botaknya. Si botak melompat ke sana sini untuk mengelak dan dia terkejut sekali karena ternyata pedang di tangan gadis cantik itu lihai sekali, cepat dan juga mengandung tenaga besar. Sebentar saja dia terdesak dan harus berloncatan seperti seekor kera. Karena tidak dapat bertahan lagi dia terpaksa mencabut goloknya dan untuk menutupi rasa malunya, dia berteriak. Goloku akan membunuh mul. Kini mereka bertanding dengan menggunakan senjata. Dan ternyata permainan golok si botak itu tidak dapat dipandang ringan. Gerakannya juga cepat dan tenaganya besar sehingga goloknya menjadi segelung sinar yang mendesak sinar pedang Hwe Eli. Akan tetapi Hwe Eli memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan lawannya. Dengan mengandalkan kecepatan gerakannya, Hwe Eli berhasil membuat si botak terdesak hebat dan akhirnya dia hanya mampu mengelak dan menangkis saja, tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. 50 jurus telah lewat dan setelah mendapat kesempatan yang balik, pedang Hwe Eli menyambar ke bawah dan si botak itu berteriak keras sambil berlompat ke belakang dan paha kanannya bercucuran darah karena telah terkena pedang Hwe Eli. Tentu saja dia tidak berani meju lagi dan hanya menundukkan kepala botaknya dengan muka kemerahan karena malu. Jikwi, pihakmu sudah kalah satu kali kata Soekan dengan girang. Muka Jikwi yang kemerahan itu menjadi semakin merah saking malu dan marahnya. Di pihak kami masih ada lima orang dia memberi isyarat dan seorang di antara para pembantunya yang bertubuh pendek gendut melangkah maju. Dia tidak membawa senjata dan dengan sikap congkak dia memandang kepada pihak Soekan sambil tersenyum menyeringai dan berkata, Aku tantang bertanding dengan tangan kosong. Siapa berani melawan aku Lai Siong Ek tidak mau kalah oleh tunangannya. Suhu, biar saya menghadapinya, Soekan mengangguk. Dia tahu bahwa biarpun bakatnya tidak begitu baik seperti putrinya, calon mantunya yang juga muridnya ini sudah memiliki ilmu silat yang cukup baik. Hati-hatilah, katanya. Lai Siong Ek adalah putra jaksa Pao Ting, maka selain mengandalkan ilmu silatnya, dia pun mengandalkan kedudukan ayahnya, maka hatinya besar dan penuh keberanian. Majulah, aku telah siap melawanmu katanya sambil memasang kuda-kuda. Si gendut pendek menyeringai. Tadinya dia mengharapkan bahwa gadis satunya lagi yang juga cantik jelita untuk maju melawannya. Kiranya yang maju menandinginya adalah seorang pemuda. Bagus. Orang muda, kau jagalah seranganku ini bentaknya dan dia pun sudah menerjang dengan pukulan kedua tangannya yang berlengan pendek-pendek tetapi yang memiliki tenaga besar itu. Siong Ek mengelak dan pada pukul berikutnya, dia menangkis. Duk dua lengan bertemu dan akibatnya Siong Ek mundur dua langkah. Dari sini saja sudah dapat diduga bahwa tenaga pemuda itu masih kalah dibanding lawannya. Akan tetapi Siong Ek tidak menjadi jerih dan dia pun bersilat dengan cepat untuk membalas serangan lawan. Terjadilah perkelahian yang seru. Mereka itu saling serang, saling desak sehingga menjadi pertandingan yang seru dan menegangkan. Saling pukul juga terjadi di mana tangkisan atau welakan tidak sempat lagi dilakukan sehingga tubuh terkena pukulan. Kalau si gendut yang terkena pukulan, tubuhnya hanya bergoyang sedikit. Akan tetapi kalau Siong Ek yang terkena pukulan, tubuhnya terhuyung mundur dua langkah. Biarpun Siong Ek yang menang cepat itu lebih banyak memukul dan mengenai tubuh lawan, akan tetapi karena tiap kali terkena pukulan dia merasa nyeri maka makin lama pertahanannya menjadi semakin lemah. So Ken melihat bahwa kalau dilanjutkan, muridnya itu akan kalah. Dia khawatir kalau Siong Ek terluka parah, maka dia melompat ke depan dan berkata, Siong Ek, mundurlah Siong Ek yang sudah kewalahan itu terpaksa mundur, dan So Ken berkata Jik Woi. Kami mengakui bahwa muridku kalah, maka keadaan kita kini satu-satu. Biarlah aku sendiri yang maju tidak, Paman kata Cheng Cheng yang sudah melompat ke depan. Paman merupakan pimpinan, sepantasnya maju paling akhir. Biarlah aku yang menghadapi lawan So Ken yang maklum bahwa Cheng Cheng kini menjadi lihai sekali, hanya mengangguk. Si gendut melihat Cheng Cheng maju, menyeringai lebar dan berkata kepada Jik Woi. Jito aku, biar aku maju sekali lagi menghadapi gadis ini Jik Woi tersenyum. Dia memandang rendah Cheng Cheng yang kelihatan lemah lembut itu maka dia mengangguk. Nona manis, hati-hatilah melawan aku. Aku tidak ingin memukul seorang gadis cantik seperti engkasi gendut mengejek sambil menyeringai lebar. Babi titik gendut. Engkau boleh pilih, menggunakan senjata atau tangan kosong kata Cheng Cheng. Dimaki babi gendut, si gendut menjadi marah akan tetapi dia masih tertawa mengejek. Mari main-main dengan tangan kosong. Aku ingin mendekat tubuhmu yang boleh itu Cheng Cheng mengerutkan alisnya. Lihat serangan ku mentaknya dan secepat kilat kakinya menendang. Si gendut terkejut dan cepat meloncat ke belakang untuk menghindarkan perutnya dari tendangan, kemudian dia mengembangkan kedua lengannya dan menerjang maju, menuruk untuk merangkul dadis itu. Akan tetapi dengan lincah dan ringannya Cheng Cheng mengelak, meloncat ke sebelah kanan si gendut dan tangannya menampar ke arah pelipisnya. Nguut tamparan itu dapat dilahkan, akan tetapi si gendut makin terkejut karena tamparan itu nyaris mengenai pelipisnya dan terasa ada angin kuat menyambar. Gadis ini tidak boleh dipandang ringan. Dia menggereng dan kini menyerang bagaikan kesetanan, bukan lagi ingin mencolek, menol atau mendekat, akan tetapi memukul sungguh-sungguh dengan kedua tangannya. Pertandingan ini pun berlangsung seru, akan tetapi setelah lewat 30 jurus, sebuah tendangan kaki giri Cheng Cheng mengenai perut yang gendut itu. Si gendut terjengkang dan terbanting keras sehingga mulutnya mengeluarkan suara ngek dan dia terengah-engah. Agaknya dia merasa malu sekali dan menutupi mulutnya dengan kemarahan. Tangan kanannya meraba pinggangnya dan dia susah menghunus sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. Tanpa memberitahu lagi, secara curang, dia telah menubruk maju dan menyerang dengan goloknya secara membabi buta. Melihat serangan yang nekat itu, Cheng Cheng melolos kebutannya tanpa mencabut pedang. Kebutannya yang berbulu merah berkelebatan menangkis datangnya golok ini baru belasan jurus saja, bulu kebutan dapat melibat golok dan sebelum si gendut dapat menarik kembali goloknya, kembali kaki kirinya menendang dengan kuatnya dan sekali ini mengenai dada si gendut. Ngek goloknya terlepas, tubuhnya terbanting keras dan sekali ini dengan susah payah baru dia dapat merangkak bangun, dibantu oleh seorang kawannya. Hem, Jikui, pihakmu kalah lagi sehingga kedudukan menjadi dua satu untuk kemenangan kami kata Soekan dengan hirang sekali. Jikui mengerutkan alisnya dan memberi isyarat kepada pembantunya yang ketiga, seorang berwajah hitam dan bertubuh kokoh dan tegap. Si muka hitam ini meju sambil mencabut sebatang pedang dari pinggangnya dan menantang dengan suara lantang. Siapa berani melawan aku Paman So, saya masih belum lelah. Biarkan saya menandingi kerbau muka hitam ini kata pula Ceng-Ceng, sengaja memaki lawan agar lawan menjadi marah. Kemarahan mengurangi kewaspadaan maka melemahkan pertahanan lawan. Ceng-Ceng dapat menduga bahwa tentu si muka hitam yang diajukan ini lebih lihai daripada si gendut, maka ia pun tidak segan titik segan untuk mencabut pedang dengan tangan kanan sedangkan kebutan bulu merahnya dipegang dengan tangan kirinya. Umpan Ceng-Ceng berhasil. Si muka hitam menjadi marah sekali dimaki kerbau muka hitam dan tanpa memberi peringatan lagi dia sudah mengayun goloknya dibacokan ke arah kepala Ceng-Ceng. Agaknya dia hendak membelah kepala itu dengan sekali bacokan saja. Namun Ceng-Ceng mengelap dengan mudah, bahkan membarengi dengan tusukan pedangnya yang disusul dengan menyambar kebutan ke arah muka lawan. Si muka hitam terkejut, cepat mundur dan memutar goloknya untuk menangkis dan membabat putus tali kebutan. Akan tetapi usahanya gagal karena Ceng-Ceng juga sudah menarik kembali kebutannya dan membiarkan pedangnya tertangkis untuk menguji tenaga lawan. Terang GG bunga api berpijar ketika golok bertemu pedang. Ceng-Ceng merasakan tangan kanannya tergetar, akan tetapi si muka hitam lebih kaget lagi karena pedang itu sedemikian kuatnya sehingga goloknya terpental ke belakang. Dia menjadi penasaran dan marah. Bagaikan seekor kerbau gila dia menyerang lagi, memutar goloknya. Kelan menyerang secara bertubi-tubi. Namun Ceng-Ceng menyambutnya dengan tenang dan cepat. Perkelahian ini lebih menegangkan dari tadi. Akan tetapi, hanya Soh Ken, Soh Hwe Eli dan Li Xiang Ek saja yang merasa tegang dan takut kalau-kalau Ceng-Ceng kalah. Tio Hoi San menonton dengan tenang dan tersenyum karena dia yakin bahwa gadis yang dicintanya itu tidak akan kalah. Baik mengenai tenaga sakti maupun kecepatannya, Ceng-Ceng masih menang setingkat dari lawannya. Dugaannya benar. Setelah lewat lima puluh jurus, Ceng-Ceng berseru nyaring, kena tanda seru ujung kebutannya menyambar ke arah necelawan dan ketika si muka hitam menarik kepalanya ke belakang, kesempatan itu dipergunakan oleh Ceng-Ceng untuk menusukan pedangnya ke arah lengan kanan si muka hitam. Hai iit, aduh si muka hitam terpaksa mencepaskan goloknya dan lengannya berdarah karena terluka oleh hujung pedang di tangan Ceng-Ceng. Tentu saja dengan luka di lengan kanan, si muka hitam tidak dapat maju lagi. Nah, Jikwi, pihakmu kalah lagi. Kedudukan menjadi 3-1 untuk kemenangan kami. Apakah Hengka sudah mengaku kalah sekarang Soekhan siapa yang kalah bersama aku, kami masih mempunyai 3 orang jago dia memberi isyarat kepada seorang pembantunya yang belum maju. Orang ini melompar ke depan. Orangnya bertubuh kecil kurus, akan tetapi rupanya gesit sekali dan karena dia diajukan belakangan, dapat diduga bahwa ilmu kepandainya tentu lebih lihai daripada 3 orang yang pernah maju bertanding tadi. Melihat senjatanya saja orang sudah merasa ngeri. Senjatanya itu berupa dua buah bintang baja sebesar kepalan tangan yang disambung dengan sehelai rantai baja. Dia sudah memegang senjatanya dan menantang. Siapa berani melawanku, majulah dan bersiaplah untuk mampu Soekhan hendak maju sendiri, akan tetapi Ceng-Ceng menjegahnya. Paman Soekhan, belum tiba saatnya paman maju sendiri. Di sini ada seorang sahabat baikku, dia ini bernama Tio Hui San dan biarlah aku minta bantuannya agar dia yang maju mewakili paman. Sanko, maukah engkau membantu kami untuk menandingi orang ini? Tentu saja, jawab Hui San sambil tersenyum dan memberi hormat kepada Soekhan. Kalau saja paman mengizinkan, tentu saja, orang muda. Kalau Ceng-Ceng yang mengusulkan engkau maju, tentu saja aku menyetujui sepenuhnya Hui San lalu melangkah maju menghadapi si kecil kurus yang memegang senjata rantai berujung dua bintang baja itu. Sobat, katanya kepada orang itu, lalu memandang kepada Ji Kui. Pihak kalian masih ada tiga orang sedangkan kami hanya tinggal aku dan paman Soekhan, dua orang saja. Karena itu, bagaimana kalau dari pihak kalian dua orang saja yang maju bersama untuk melawanku dan nanti pimpinan kalian bertanding melawan paman Soekhan sungguh sebuah tantangan yang terlalu berani. Soekhan sendiri terkejut dan mengerutkan alisnya. Mengapa sahabat Ceng-Ceng itu demikian sombong dan gegabah, menantang dua orang sekaligus? Akan tetapi Ceng-Ceng hanya tersenyum. Dia yakin akan kehebatan ilmu kepandayan pria yang menarik hatinya itu dan dengan gerang ia mendapat pikiran bahwa agaknya Hui San hendak memamerkan ilmu kepandayanya kepada keluarganya. Akan tetapi dua lawan satu? Itu tidak adil kata Soekhan memprotes. Ceng-Ceng segera berkata, Paman, harap paman jangan sangci lagi. Aku yakin San ku akan mampu menang dan pula pertandingan ini agar dapat diselesaikan secepat mungkin. Jikui diam-diam merasa girang dan diam memberi isyarat kepada pembantunya yang pertama, seorang raksasa yang bermata lebar, untuk maju membancurkannya yang kecil kurus. Raksasa ini melangkah maju dan segera mencabut kelolok besarnya dan menyeringai. Bocah sombong, engkau mencari kematian sendiri gramnya. Akan tetapi Tio Hui San yang bertubuh jangkung tegap, berpakaian biru itu tersenyum kepada dua orang calon lawannya. Majulah kalian berdua dan ku akan melawan kalian dengan tangan kosong akan tetapi dua orang itu sudah marah sekali dan tanpa banyak cakap, si raksasa sudah menggerakkan goloknya yang menyambar ke arah leher Hui San sedangkan yang kecil kurus begitu menggerakkan tangannya, dua bintang baja itu sudah mengaung-ngaung di udara dan menyambar-nyambar ke arah kepala Hui San dengan tenang. Namun cepat sekali Hui San mengelak mundur, kemudian cepat sekali dia sudah menyerang maju dengan kedua tangannya. Akan tetapi dua orang lawannya juga mengelak dan mereka segera menghujankan serangan dengan senjata mereka ke arah Hui San. Dan pemuda ini mempergunakan ginkangnya dan tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar senjata lawan, sedikitpun senjata-senjata itu tidak dapat menyentuh tubuhnya. Kadang dia bahkan berani menangkis golok dari samping dengan tangan miring dan menghantam bintang yang menyambarnya dengan tangan terbuka. Perkelahian ini terjadi paling amai dan paling menegangkan. Terutama sekali bagi pihak Soe Ken, kecuali Cheng Cheng. Gadis ini menonton dengan tersenyum kagum. Ia mengagumi ginkang dari pemuda yang menarik hatinya itu dan maklum bahwa dengan ginkangnya itu, Hui San tentu dapat menghindarkan diri dari semua serangan. Ia kagum melihat pemuda itu menggunakan ilmu silat Kong Jiu Ji Pek Tu, tangan kosong menyambut seratus golok. Setelah pertandingan itu berlangsung lima puluh jurus lebih, tiba-tiba Hui San mendapat kesempatan untuk menangkap sebuah di antara dua bintang baja yang menyambar kepadanya dan dengan kecepatan kilat dia melontarkan bintang baja itu ke arah bintang baja kedua. Lontarannya demikian kuatnya sehingga pemiliknya, si kecil kurus itu tidak sempat menghindarkan tabrakan kedua bintang baja itu. Wu-ut, daratanda seru dua buah bintang baja itu bertumbukan di udara dan pecah. Bukan itu saja, bahkan pecahan dua buah bintang baja itu menyambar dan mengenai leher dan pundak pemiliknya sehingga si kecil kurus berteriak kesakitan dan melompat keluar dari kalangan pertandingan dengan leher dan pundak terluka. Tinggal si raksasa yang menyerang dengan goloknya. Ketika golok membacok ke arah Hui San, pemuda ini mendahului, menggunakan sebuah jari tangan untuk melakukan totokanit yang ci dan raksasa itu tiba-tiba saja berdiri dalam posisi menyerang dengan goloknya sama sekali tidak bergerak seperti telah berubah menjadi patung. Hui San lalu menendang dengan kaki kirinya dan si raksasa itu terlempar ke belakang, akan tetapi totokan tadi punah dan si raksasa merangkak bangun sambil menyeringai kesakitan karena tendangan tadi mengenai dadanya yang membuat napasnya sesat. Bukan main kagumnya Hwe Eli dan Siong E. Mereka tidak dapat menahan diri lagi dan bertepuk tangan untuk menyambut kemenangan Hui San tadi. Juga dianggian Soe Kang kagum bukan main dan taulah dia bahwa pemuda itu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bukan hanya dia, juga musuhnya, Jikui, merasa terkejut dan hatinya merasa jerih. Akan tetapi dia sudah terlanjur menantang, akan ditaruh kemana kalau dia lalu mengudurkan diri. Baiklah, pihakku telah kalah dan aku tidak akan melanggar janji. Aku akan membubarkan Sin Haung Piao Kiok dan akan meninggalkan Pao Ting, akan tetapi hatiku masih belum puas kalau belum menguji kepandayanmu, Soe Kang. Marilah kita bertanding satu lawan satu akan tetapi pihakmu telah kalah sehingga pertandingan ini tidak masuk hitungan lagi, kata Soe Hwe Eli. Anda kata engkau dapat menangkan ayahku sekalipun, tetap saja pihakmu telah kalah dan engkau harus membubarkan Piao Kiokmu dan meninggalkan dari Pao Ting wajah yang sudah merah dan menjadi semakin merah karena marah dan malu. Dia menghentikan gagang tombaknya di atas tanah dan berkata, aku tidak akan melanggar janji. Aku hanya ingin tahu sampai di mana tingkat kepandayan Soe Kang. Kecuali kalau dia tidak berani, aku pun tidak ingin mengubah sifatnya yang pengecut Jakui, manusia sombong. Selama ini engkau yang mencari perkara dengan pihak kami. Sekarang engkau menantangku, apakah kau kira aku takut kepadamu? Majulah, aku siap menghadapi tantanganmu setelah berkata demikian, Soe Wuken meloncat ke depan dan mencabut pedangnya. Jikul juga tidak banyak cakap lagi, segera menyerang dengan tombaknya. Siut, teranggok. I terdengar titik suara lantang ketika tombak itu ditangkis pedang di tangan Soe Ken. Mereka segera saling serang dengan seru dan hebatnya. Ternyata permainan tombak jikwilihai sekali, ketika tombak digetarkan ujung metel, tombak seolah telah berubah menjadi banyak. Lungcuran tusukan tombaknya kuat sekali, juga pukulannya dengan gagang tombak amat berbahaya. Akan tetapi kini dia menghadapi Soe Ken yang memainkan ilmu pedangkun Lung Kiam Sud yang selain indah juga amat kokoh kuat. Bukan hanya kuat dalam pertahanan, melainkan hebat dan dasyat pula dalam serangannya. Kedua orang Piaw Su ini bertanding dengan seimbang. Mereka memang seimbang, baik kecepatan maupun tenaganya. Melihat ini, Hwe Eli dan Siong Ek menjadi tegang sekali, khawatir kalau ayah dan guru mereka kalah. Ceng-ceng yang juga menonton dengan penuh perhatian, dapat melihat kelemahan Jikwili. Maka dengan suara lantang ia bertanya ke nada Hwe Eli, Hwe Eli, ilmu tombak itu memang ampuh sekali. Akan tetapi tahukah engkau di mana kelemahannya Hwe Eli yang memang tidak mengerti, menjawab heran. Aku tidak tahu, ceng-ceng, tombak itu melayang-layang seperti seekor naga yang menyerang dengan moncongnya. Akan tetapi kedudukan kakinya lemah sekali sehingga kalau diserang, dari bawah tentu akan sulit menghadapi lawan tentu saja Soe Ken mendengar ini. Maka ia pun cepat mengubah gerakan pedangnya dan kini dia mengirim serangan dari bawah ke arah kedua kaki lawan secara bertubi-tubi. Jikwili terkejut bukan main. Dia masih mencoba untuk memutar tombaknya ke bawah untuk melindungi kedua kakinya, namun pertahanannya lemah sekali dan pada. Suatu saat, pedang Soe Ken telah menyambar dan melukai betisnya yang kiri dan tanpa dapat dihindarkan lagi Jikwili jatuh berlutut dengan sebelah kakinya. Soe Ken menghentikan gerakannya dan bertanya, Bagaimana, Jikwili, apakah engkau masih ingin melanjutkan Jikwili bangkit berdiri, bertopang pada tombaknya dan terpincang-pincang? Aku mengaku kalah, katanya singkat dan dia lalu meninggalkan tempat itu, dibantu seorang pembantunya yang memapahnya. Soe Ken memandang sampai ke enam orang pergi jauh, lalu dia membalikan tubuh menghadapi Ceng Ceng dan berkata, Ceng Ceng, ternyata pandanganmu tajam sekali sehingga engkau sudah dapat menemukan kelemahannya. Engkau tadi telah membantuku, Ceng Ceng, air, paman. Apa artinya itu? Sudah sepantasnya kalau saya membantu paman, dan engkau, orang muda. Tanpa adanya engkau di sini, belum tentu pihak kami akan mendapatkan kemenangan. Banyak terima kasih atas bantuanmu itu, harap jangan sungkan, paman. Paman adalah keluarga baik dan dekat dari Ceng Moi, maka bagi saya tidak ada soal bantu-membantu, Melainkan sudah menjadi kewajiban saya, mari kita semua pulang. Kemenangan ini harus dirayakan, sekalian sebagai sambutan atas kedatangan Ceng Ceng dan Tio Hwi San, kata Soe Ken dengan Girang. Mereka semua menunggang kuda. Ceng Ceng berboncengan dengan HW Li. Setelah mereka tiba di Kim Lyong Tio Kiyok, para anak buah perusahaan itu menyambut dengan gembira setelah mendengarkan kemenangan ketua mereka. Tentu saja istri Soe Ken juga. Merasa Girang sekali, apalagi melihat kedatangan Ceng Ceng, mereka lalu merayakan kemenangan itu, dihadiri oleh para anggauta Kim Lyong Tio Kiyok. Soe Ken dan sekeluarganya, termasuk Ceng Ceng dan Tio Hwi San, makan satu meja besar di bagian dalam. Dan mereka makan minum sambil bercakap-cakap, terutama sekali mereka menghujani Ceng Ceng dengan pertanyaan sehingga gadis itu terpaksa menceritakan semua pengalamannya. Kemudian Soe Ken yang sudah berpengalaman dan berpemandangan tajam itu melihat bahwa ada tali hubungan yang erat antara keponakannya dengan pemuda berpakaian biru itu, maka sambil tersenyum dia lalu mengangkat cawan arak mengajak semua orang minum sambil berkata, mari kita minum secawan arak untuk menghormati kedatangan Tio Tianti, semua orang minum arak dan Hwi San cepat mengaturkan terima kasih atas penghormatan itu. Tio Tianti, kalau boleh kami mengetahui, tahun ini berapakah usia Nuhu San tersenyum dan mukanya agak kemerahan, mungkin karena arak atau mungkin juga karena pertanyaan yang sangat pribadi itu. Usia saya sudah 26, Paman, ah, kalau usiamu sudah sebanyak itu, tentu engka sudah beristeri, bukan kini wajah pemuda itu benar-benar kemerahan, dan Ceng Ceng juga menundukkan mukanya yang kemerahan dan tidak berani menentang pandang mata orang lain. Ia sudah dapat menduga ke mana arah pertanyaan pamannya itu. Saya adalah seorang yatim piatu, tidak ada orang yang mengurus tentang perjodohan saya sehingga sampai sekarang masih belum beristeri, kata Hwi San lirih. Tapi tentu sudah mempunyai tunangan juga belum, sahut Hwi San sambil menundukkan mukanya. Wah, kebetulan sekali kalau begitu. Mari kita minum lagi secawan arak sebelum aku menyatakan usulku yang amat baik ini semua orang minum lagi secawan arak. Tio Tianti, engka seorang yang yatim piatu, dan kebetulan sekali keponakan Kuliu Ceng ini juga yatim piatu. Kalian berdua sama-sama memiliki ilmu kepandayan tinggi dan juga kalian sudah bersahabat baik, tentu sudah dapat mengetahui watak masing-masing. Oleh karena itu, aku mempunyai usul. Bagaimana kalau kalian berdua berjodoh? Hiot Tianti, bagaimana pendapatmu Hwi San tersenyum dan tersipu? Ini, ini, saya merasa tidak berharga, aku tidak bertanya berharga atau tidak, akan tetapi jawablah, mau atau tidak engkau kujodohkan dengan Ceng Ceng Hwi San menghala nafas panjang. Hatinya menjerit mau akan tetapi bibirnya tidak mampu menjawab. Setelah didesak dia berkata, hal ini, saya serahkan kepada Ceng Moe saja bagaimana pendapatnya. Hahaha Soe Ken tersenyum, maklum akan isi hati pemuda itu. Dia lalu menoleh kepada Ceng Ceng yang sudah menundukkan mukanya yang kemarahan. Nah, Ceng Ceng, keponakanku yang manis. Engkau sudah mendengar sendiri jawaban Hwi San bagaimana? Kalau engkau kujodohkan dengan Hwi San. Maukah engkau atau tidak Aih, Paman? Ceng Ceng berkata lirih dan kepalanya semakin menunduk. Eh, bagaimana si engkau ini, Ceng Ceng? Ayah bertanya kok dijawab Aih Aih begitu. Katakan saja engkau mau, begitu kata hatimu, bukan? Kalau begitu, kelak pernikahan kalian dirayakan bersama pernikahanku dengan Lai Su Heng kata Soe Hwi Eli yang ramah. Ayah, Hwi Eli tanda seru akhirnya nyonya Soe Ken yang berkata, Begini saja, aku sekarang mengajak semua orang minum secawan arak untuk menjawab. Yang ikut minum berarti menyetujui perjodohan itu. Yang tidak setuju boleh tidak usah minum. Nyonya itu mengangkat sawan araknya dan mau tidak mau Hwi San dan Ceng Ceng, Biarpun malu-malu, terpaksa minum araknya karena di dalam hati mereka memang sudah ada pertalian kasih yang belum mereka utarakan dalam kata-kata, Namun sudah seringkali mereka saling lihat dalam suara dan pandang mati masing-masing. Bagus, pertunangan ini harus dirayakan pula. Tambah dagingnya dan araknya kata Soe Ken gembira. Pertunangan disahkan sekarang juga dan kami semua yang menjadi saksinya. Soal pernikahan, dapat diatur kemudian. Maafkan kami, Paman Soe, kata Hwi San harap Paman tidak tergesa-gesa dengan pernikahan karena kami masih mempunyai tugas. Saya harus mengundang para tokoh Kang Owo untuk menghadiri pertemuan di tempat tinggal Soe Beng Cu di Hang San dan Ceng Moi juga akan bertemu dengan gurunya di sana. Benar, Paman. Saya ingin bertemu dengan Su Hu dan minta restunya lebih dulu tentang ini. Bagus. Kami akan menanti dengan sabar dan mempersiapkan segala peralatan pernikahan ganda ini. Mereka berdua bermalam satu malam di rumah Soe Ken, dan pada keesokan harinya pagi-pagi sekali mereka berangkat meninggalkan Pao Ting. Kaet Ika melakukan perjalanan meninggalkan kota Pao Ting, Hwi San dan Ceng Ceng sama-sama diam saja tidak banyak bicara. Akhirnya Hwi San membuka percakapan. Ceng Moi, kulihat engkau sejak tadi diam saja. Kenapakah? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu Ceng Ceng berhenti melangkah dan memandang kepada pemuda itu? Aku teringat akan peristiwa di rumah Paman Soe Ken tadi. Sanko, tidak kelirukah jawabanmu atas pertanyaan Soe, Paman Soe, tadi? Tidak salahkah pilihanmu? Aku hanya seorang gadis yatim piatu yang tidak punya apa-apa sedangkan engkau, aku pun seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa, Ceng Moi, akan tetapi engkau seorang pendekar besar, seorang murid siau limpai yang terkenalaih, Ceng Moi, harap jangan berkata demikian. Perjodohan bukan melihat keadaan lahirnya seseorang, melainkan keadaan hatinya. Dan tentang hatiku, sudah sejak pertemuan kita pertama kali aku telah jatuh cinta kepadamu, Ceng Moi, benarkah katamu itu, sanko untuk apa aku berbohong, Ceng Moi? Dan engkau sendiri, engkau tidak menolak usul perjodohan yang diajukan Paman Soe. Kenapa? Wajah yang cantik itu berubah merah dan senyumnya dikulum. Ah, aku, aku hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan Paman Soe, kalau begitu, engkau hanya menurut Pamanmu dan tidak cinta kepada kuaih, sanko tanda seru Ceng-Ceng semakin tersipu. Hui-San melangkah maju dan memegang kedua tangan gadis itu. Kedua tangan itu terasa hangat seperti dua ekor anak ayam. Jawablah, Ceng Moi, adakah cinta di hatimu kepadaku? Ceng-Ceng tidak menjawab, hanya mengangguk dan ia menyandarkan mukanya di dada. Hui-San pemuda itu merasa bahagia sekali, hatinya seperti, membesar dan dia mendekap kepala itu, dibenamkan di dadanya. Sampai beberapa lamanya mereka dalam keadaan seperti itu, kemudian Hui-San melepaskan dekapannya dan mereka melanjutkan perjalanan sambil bergandeng tangan. Tidak ada kesenangan lebih besar daripada bertemunya dua hati dalam cinta asmara. Pada saat seperti itu, keduanya sudah kehilangan ruang dan waktu, lupa segala. Dunia ini milik mereka. Berdua dan segala apa yang tampak di depan mat menjadi semakin idah, langit tampak semakin biru, sinar matahari semakin cerah, daun-daun semakin hijau. Segalanya serba idah dan semua suara seperti berubah menjadi nyanyian merdu yang merayakan dua hati mereka yang bersatu dalam cinta. Kakek tinggi besar bermuka merah itu melangkah lebar. Wajahnya yang gagah itu kelihatan berkerut, sinar matanya yang mencorong itu kehilangan sinarnya. Dia melangkah sambil menyeret sebatang dayung daun-daja dan mulutnya berkemak kemik bicara kepada diri sendiri. Awas kau Song Tianli, Awas kau Song Tianli kakek itu adalah Siang Kuan Bok yang berjuluk Tung Hai Ong, Raja Laut Timur, yang menjadi majikan dari Pulau Naga. Siang Kuan Bok adalah seorang di antara para datuk besar di dunia Kang O, dan namanya sudah dikenal oleh semua orang Kang O dengan perasaan gentar. Baru saja dia mengalami hal yang membuat dia berduka dan marah. Ketika mendengar tentang perang yang terjadi antara pasukan pemberontak yang bermarkas di pantai timur dan pasukan pemerintah, dia menjadi khawatir. Dia sendiri tidak terlibat dalam perang, akan tetapi putra tunggalnya yang amat dikasihnya, Siang Kuan Tek, ikut membantu pemberontak dan ikut pula dalam perang. Dan seperti yang dikhawatirkannya, ketika dia mencari-cari di antara mayat yang berserakan, dia menemukan mayat Siang Kuan Tek, putranya. Dengan hati hancur dia mengangkat mayat putranya dan menguburkannya di bukit yang sunyi. Kemudian, dengan hati penuh geram dia mendatangi tempat tinggal Song Tianli, panglima yang memimpin pasukan pemerintah yang telah menghancurkan pasukan pemerontak. Siang Kuan Bok menantang Song Tianli. Dan mereka bertanding satu lawan satu. Datang sebuah pertandingan yang mati-matian dan seimbang itu akhirnya Siang Kuan Bok kalah dan terluka dalam. Usianya yang sudah 58 membuat dia kalah tenaga. Maka dia meninggalkan musuh besarnya dengan hati penasaran dan mengandung dendam. Setelah mengobati lukanya sampai sembuh, kini Siang Kuan Bok menuju pulang ke Pulau Naga. Dia berniat untuk melatih diri dengan tekun untuk kemudian dapat menantang Song Tianli lagi dan mengalahkannya, membunuhnya. Dia melakukan perjalanan dalam keadaan berduka dan marah, dan dalam beberapa waktu saja sejak dia menemukan mayat putranya, Siang Kuan Bok tampak jauh lebih tua daripada biasanya. Rambutnya yang tebal panjang itu kini telah berubah putih semua. Pagi itu dia memasuki sebuah dusun. Kebetulan sekali di dusun itu kepala dusun sedang merayakan pernikahan putrinya. Maka seluruh desa menjadi sibuk. Semua orang ikut merayakannya. Ketika Siang Kuan Bok melihat keramaian ini, dia menyeret dayungnya dan memasuki rumah yang sedang merayakan pesta. Para petugas menerima tamu yang tidak mengenalnya mengira bahwa kakek ini datang hendak mengemis, karena biarpun pakaian kakek itu mewah akan tetapi sudah kotor dan kusut sekali. Empat orang petugas itu lalu menyambutnya dan seorang di antara mereka berkata, Orang tua, kini bukan waktunya minta sedekah. Pergilah dan lain kali saja kau datang.